Sejak dilantik tiga bulan lalu, rintangan dan kontroversi mewarnai perjalanan pemerintahan Jokowi-JK. Selama itu pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan Jokowi-JK menurun. Di usia yang masih prematur, pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala telah menghadapi berbagai macam rintangan dan kontroversi. Awal pelantikannya sebagai Presiden, publik menaruh harapan dan kepercayaan yang tinggi. Namun, seratus hari setelah pelantikannya, kepercayaan masyarakat perlahan menurun. Menurut Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi-Dodo di awal masa jabatannya mencapai 80 persen. Namun, angka ini terus menurun di tiga bulan pemerintahannya. Jadi, harapan masyarakat yang begitu tinggi di awal, memang dengan keadaan yang sekarang terjadi ini turun drastis. Karena bagaimanapun, ketika masyarakat harapannya tinggi, ketika ada sebuah kecewaan, ini juga turunnya drastis sangat tinggi. Saiful Mujani Research and Consulting juga menemukan hal senada. Dalam tiga bulan, kepercayaan terhadap pasangan Jokowi-Dodo Yusuf Kala menurun 12 persen. Penelitian dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Sumber masalah selama ini dalam pemerintahan, masalah korupsi itu, indikasinya tadi, seperti saya katakan bahwa orang yang abu-abu, walaupun belum diputus di pengadilan, itu dikasih kesempatan untuk menjadi penegak hukum. Penegak hukum menjadi tersangka itu kan satu hal yang harusnya tidak boleh terjadi di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang punya komitmen, punya janji untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Sementara penelitian ini dilakukan Center for Strategic and International Studies atau CSIS, menilai Jokowi-Dodo unggul dalam bidang ekonomi. Namun ia memiliki kelemahan di bidang hukum. Menurut saya adalah wajar jika seorang presiden itu berhasil di satu sisi, lalu dia kejeblas di sisi yang lain, itu kan biasa saja. Jadi satu kebijakan itu, satu kesalahan itu tidak bisa menentukan evaluasi terhadap keseluruhan performance dia. Karena ini juga baru tiga bulan, yang penting adalah bagaimana Pak Jokowi mengkompensasi tindakan atau keputusan yang menurut publik. CSIS juga menilai Presiden Jokowi-Dodo harus memilih pejabat yang tidak bermasalah dengan hukum untuk memulihkan kepercayaan publik. Jokowi juga diharap dapat bersikap tegas menangani kisruh antara lembaga KPK dengan Polri. Bambang Rahmanto melaporkan untuk NET.